Nah, mengenai kerjasama, pemerintah daerah belum memberikan support sama sekali buat kami, tetapi saya beberapa wakil-wakil dihubungi oleh pihak Pelkom Pusat. Nah, proses ini kan dapat dilakukan dan pemerintah daerah berperang. Kalau pemerintah daerah tidak berperang, bagaimana perlindungan menurut anak-anak kiri, penyakititas, dan semua orang-orang perempuan yang punya potensi untuk mencundurkan. Itu sederhana. Dialog Interaktif TVIRI Papua, Kekan Wilkemen Kumahan Papua bersama pemerhati budaya dan seniman Papua, edukasi masyarakat, terkait menjawab tantangan hak kekayaan intelektual dalam mendukung daya saing peningkatan investasi daerah di Papua. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua bekerjasama dengan TVIRI Papua menggelar Dialog Interaktif dengan tema Menjawab Tentangan Hak Kekayaan Intelektual dalam mendukung daya saing peningkatan investasi daerah di Papua. Dialog Interaktif ini menghadirkan narasumber Kekan Wilkemen Kumahan Papua, Antonius Matius Airbaba, serta pemerhati budaya dan seniman Jakoba Wom Siwor, yang juga merupakan dosen visib unjen. Di awal Dialog Kekan Wilkemen Kumahan Papua, Antonius Airbaba menjelaskan bahwa Kekan Wilkemen Kumahan Papua merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mengemban tugas dan fungsi 11 unit eselon 1 di wilayah. Salah satunya tentang hak kekayaan intelektual dibawah Direkturat Jeneral Hak Kekayaan Intelektual. Disinggung terkait apa itu kekayaan intelektual, Kekan Wilkemen Kumahan Papua mengatakan hak kekayaan intelektual adalah hasil yang timbul dari olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Terkait dengan apa itu kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir karsa rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan atau jasa berguna bagi manusia. Di Direkturat Jeneral Hak Kekayaan Intelektual Kemen Kumahan, IRI bertanggung jawab untuk melindungi hasil dari olah pikir tersebut. Membawahi 11 unit kesalam 1 dan salah satu Direkturat yang bertanggung jawab untuk melindungi hasil dari olah pikir tersebut. Kita ada saat ini menikmati banyak dari hasil olah pikir karsa dan rasa dari manusia. Kita ada saat ini menikmati banyak dari hasil olah pikir karsa dan rasa dari manusia. Kita semua bisa menggunakan, tapi ada orang yang dari berpikirnya kita mendapati sesuatu. Dan menikmati sesuatu. Untuk itu di dalam perlindungan itu dikenal dengan dua jenis perlindungan. Jadi ada yang disebut dengan kekayaan intelektual fungal dan kekayaan intelektual personal. Lebih lanjut dikatakan, Kanwil Kemenkumham, Papua siap melayani masyarakat yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya untuk mendapatkan perlindungan. Kami berharap melalui penyampaian informasi tentang hak kekayaan intelektual ini, masyarakat yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya dapat datang ke Kanwil Kemenkumham, Papua. Kami siap melayani masyarakat. Saya selalu ke Kanwil Kemenkumham, Papua akan mengawal langsung prosesnya dari awal hingga akhir. Kita hidup dari jiwa dan hasil karsa dari setiap orang. Dan Tuhan sudah memberikan paleta itu kepada setiap orang. Paleta itu harus dilindungi, tapi juga harus ditinggalkan mereka. Begitu Kanwil Kemenkumham akan melindungi semua hasil jiwa, idik, kerasan, dan karsa mereka yang dituangkan dalam menuntutkan cita. Jangan ragu, datang, bawalah semua hasil karyamu. Dengan senang hati, Kanwil Kemenkilan Kemenkumham akan membantu Anda dan memperoleh ketersediaan legalitas hukum dan terbaik. Dan saya pastikan Anda akan menerima royalti ketika hasil karyamu dapat menjadi tempat di mana memiliki milah penyaksan. Pendaftaran hak cipta sebagai salah satu HKI penting, selain untuk mendapatkan penyakit hukum juga terdaftarnya HKI, maka masyarakat mendapat kesejahteraan lewat pembayaran royalti, ungkap Matius Ayur Baba. Yakoba Womsiur mengatakan bersyukur dan berterima kasih atas edukasi di bidang kekayaan intelektual yang disampaikan oleh Kakandil Kemenkumham Papua sehingga mendorongnya mendatangi kantor wilayah untuk mendaftarkan hak cipta batik Papua. Yang berharap ke depan TVRI membantu dalam publikasi sosialisasi hak kekayaan intelektual kepada masyarakat di Papua pada umumnya. Motif-motif budaya yang menjadi budaya kita ini harus diberi arah baik, ditetapkan, diperjelas sehingga yang menjadi hak kami orang Papua, yang menjadi budaya kami itu dijunjungi. Siapapun yang menikmati, siapapun yang menggunakannya juga harus menghargai hak dari yang original yang membuat atau menciptakan itu. Sehingga apa yang mereka hasilkan secara budaya juga akan dipahami secara budaya dan dihargai secara budaya juga. Nah, mengenai kerjasama, pemerintah daerah belum memberikan support sama sekali buat kami, tetapi saya beberapa waktu lalu dihubungi oleh pihak Pelkom Pusat dan Pelkom Indonesia untuk berangkat di Jakarta dengan karyawan-karyawan tahu lalu mereka membuat semacam M.O.U. dengan kami untuk memberikan pelatihan pendampingan sampai pada membuat kami website. Nah, kami diberikan pelatihan terkait untuk basic digital marketing, kemudian pelatihan konten strategi dan bagaimana melihat digital e-commerce. Jadi bagaimana kita menggunakan elektronik komersial, karena mungkin melihat situasi sekarang pandemik juga kita tidak bisa, penjualan kita juga akhirnya sedikit lambat. Nah, sehingga kita menerima dengan sangat luar biasa tawaran dari PT. Telkom Indonesia ini melalui UMKM, mereka juga masuk dalam UMKM. Nah, proses ini kadang-kadang dilakukan dan pemerintah daerah berperan di sini. Kalau pemerintah daerah tidak berperan, bagaimana perlindungan untuk anak-anak ini punya kreativitas dan semua orang-orang koko yang punya potensi untuk melindungi, itu bisa. Jadi kecil sederhana, tapi bisa memberikan proses. Nah, sesuatu yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Ketika didaftarkan di Direkturat KPK di Ketua, maka sistem itu tidak dibaca di Indonesia, dibaca di seluruh dunia. Saya sangat tertarik dengan apa yang beliau jelaskan, terutama itu. Terus perlindungan akhita. Nah, ini yang saya sangat tertarik karena memang selama ini saya lihat akhita dari peniman-peniman, khususnya peniman-peniman musik, penikari, bahkan penulis-penulis cerita rakyat Ketua. Yang sementara ini, contohnya seperti pelaku. Ya, saya sendiri menjumpaskan satu lagu yang berjudul Tugurere. Tugurere ini, saya sendiri, pada tanggal 16 Januari, 1980, di Wagenah. Di Ketua, saya juga menjumpaskan satu lagu yang berjudul Tugurere. Bukan seperti tidak. Kau itu dinanyakan oleh seorang kerempuan dari kawan ini, kalau tidak salah kerempuan Ambon di depan. Dan kemudian saat yang kebakan, ilmu itu sudah diresambang, dikodikan lewat katek studio. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, Humas Kanwil, Kemenkumham, Papua mengabarkan